Intro Prediksi Sampdoria vs A9 11 September 2022 A9 akan menghadapi tua rumah Sampdoria pada pekan ke-6 seri A 2022-23 Pertandingan Liga Italia di religi Ferraris ini dijatuhkan kick-off Minggu 11 September jam 1 lewat 4-5 untuk Indonesia Barat Lupakan kegagalan menang di Liga Champions dan fokus untuk meraih 3 poin penuh di kandang Sampdoria Itulah yang perlu dilakukan Milan sekarang Tengah pekan kemarin, Milan memainkan laga pertamanya di Liga Champions musim ini Main tandang melawan Salzburg, Milan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 Satu gol Milan di laga itu dicetak oleh Alexis Selemekes Di seri A, Milan belum terkalahkan Terakhir, Milan menang dalam derby kontra Inter Milan dengan skor 3-2 lewat 2 gol Ravaleo dan 1 gol Olivier Giroud Sanjora bertahan sementara ini masih tertinggal 2 poin di belakang pemimpin klasemen Atalanta Kemenangan atas Sampdoria pun menjadi target mutlak Melihat performa Sampdoria yang sudah 3 kali kalah dan masih tanpa kemenangan di seri A musim ini Peluang Milan untuk merebut 3 poin sepertinya cukup terbuka Ingin copot label jago kandang? A9 terganjal rotasi massal saat tantang Sampdoria A9 diantui bayang-bayang label jago kandang jelang lawatannya ke kota Pelabuhan untuk menantang Sampdoria Duel seri A antara Sampdoria vs A9 akan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris Minggu 11 September pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat Memasuki pekan ke-6 Liga Italia, A9 sekalipun belum pernah meraih kemenangan tanda Rinciannya, 3 laga awal yang dilakoni Rossoneri, baik Liga Champions dan Liga Italia berkesudahan imbang Statistik minor dalam laga tandang A9 berbanding terbalik saat melakoni laga di San Siro Label modal kandang ini menjadi ganjalan A9 jelang laga melawan Sampdoria Stefano Pioli wajib membuktikan bahwa Rossoneri bukan tim yang garang di kandangnya saja Maklum musim lalu, A9 tergolong tim dengan statistik apik saat main di luar San Siro Tepatnya diajang Liga Italia Pasukan tempur Stefano Pioli hanya satu kali menelan kekalahan tanda, tepatnya dari Fiorentina Namun Stefano Pioli bukannya tanpa masalah sama sekali untuk menghilangkan status label jago kandang Di wartakan Semperi Milan, mau tak mau Alenata Rossoneri ini harus melakukan rotasi Karena tengah pekan ini, A9 baru melakukan nilaga Liga Champions Artinya, guna memastikan 3 poin diperolah dari Dinamo Zegre Pioli perlu memberikan napas bagi pemain andalannya Namun di sisi lain, A9 juga tak bisa mengorbankan asam raw poin penuh di Liga Italia akhir pekan ini Rotasi masal yang dilakukan Pioli berpotensi mengubah kemisteri permainan A9 Layak ditugu, mampukah label jago kandang milik A9 terlepas dengan adanya rotasi masal yang dilakukan Atau justru perombakan starting line up saat melawan Semdoria, malah menjadi kekalahan perdana Rossoneri di musim ini Andre Cubis Beg muda yang bikin Stefano Pioli curi-curi pandang ke A9 Primavera Mengenal lebih dekat sosok Andre Cubis Beg muda yang bikin Stefano Pioli curi-curi pandang ke A9 Primavera Laporan di Italia bahkan menyebut pemain yang satu ini Mengalami perkembangan yang signifikan di skuad asuhan Ignacio Abate Menurut pemberitaan Gazeta Dello Sport Andre Cubis telah terpilih oleh Ignacio Abate untuk mengarungi musim baru kompetisi Masih dalam laporan yang sama, sang pemain, dinilai tampil campur langsat A9 U19 Permain ingbang melawan RB Salzburg di Juve Youth League Tempo Hari Andre Cubis sendiri merupakan beg yang bisa bermain di kanan maupun tengah Sepak terjangnya pada 2022 ini juga tidak terlalu buruk Ia bahkan tampil impresif saat terlibat di agenda pramusim bersama tim senior di Austria Nampaknya hanya tinggal meneguh waktu sampai ia benar-benar meraih hati Stefano Pioli Cita-cita tersebut pun tidak akan sulit bagi Andre Cubis Ia akan segera berulang tahun ke-19 akhir September ini Karena jika bicara tentang kualitas, ia memiliki fisik dan postur yang apik sebagai seorang beg Ia juga pemain yang unggul dalam hal speed alias kecepatan Penampilan Andre Cubis sendiri sudah sempat dijajal Stefano Pioli Salah satunya saat A9 menghadapi FC Cole di Telekom Cup 2022 beberapa waktu lalu Laman Senteri Milan pun menyebut Stefano Pioli mulai lebih rajin curi-curi pandangkan tim muda A9 Dan ingin melihat perkembangan Andre Cubis ke depannya Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan A9 akan memiliki tambahan bag penuh bakat yang tumbuh dari level primavera mereka Milan hadapi situasi sulit soal Leo Benazir, maus traker semahal Vlaovic AC Milan sedang dalam misi perpanjangan kontrak sejumlah pemain penting Tapi tampaknya, personeri akan menghadapi situasi sulit atas dua pemain pilar mereka Lagazita Dela Sport via Milan News melaporkan Manajemen Milan sejauh ini sukses memperpanjang perpanjangan kontrak sejumlah pilar dalam beberapa bulan terakhir Sebut saja Teo Hernandez, Fikaya Tomori, Tomasopo Bega, Zlatan Ibrahimovic, dan baru-baru ini Rade Kruniek Manajemen Milan juga memperpanjang kontrak dua petinggi mereka Paulo Maldini dan Ricky Masara juga Laporan menyebut para petinggi Milan juga segera melakukan pembaruan kontrak Sandro Tenali dan Pierre Kalulu Meski begitu, Milan akan menghadapi situasi sulit terkait perpanjangan kontrak Ismail Benazir dan Rafael Leo Keduanya akan menjadi negosiasi yang paling sulit Gelandang Ismail Benazir akan habis kontrak pada 2024 mendatang Sejauh ini, Ismail Benazir mendapat gaji sebesar 1,7 juta euro bersih per musim Dilaporkan untuk kontrak baru, perwakilan Benazir meminta kenaikan gaji dua kali lipat hingga 3,5 juta euro per musim Kasus kedua yang mesti dihadapi Milan adalah perpanjangan kontrak Rafael Leo Kontrak Rafael Leo di Ismail sebenarnya masih tersisa sampai 30 Juni 2024 Tapi Milan sadar harus segera perpanjangan kontrak pemain andalannya karena dia menjadi incaran serius sejumlah klub kaya Eropa Musim baru Liga Italia 2022 baru bergulir 5 pekan Namun AC Milan, dilaporkan sudah memiliki rencana memperkuat dua posisi dengan pemain-pemain anyap di jendela transfer mendata Laporan Calcio Mercato menyebut, pemilik baru Milan Gary Cardinal dan Redbird Capital akan melanjutkan pekerjaan apik yang dimulai oleh Elliot Management dalam mengelola situasi finansial dan keuangan klub yang tetap terkendali Namun Redbird Capital juga paham kalau mereka juga harus mengeluarkan uang untuk berinvestasi secara benar dengan membeli pemain-pemain tepat bagi squad demi ketangguhan tim saat ini dan juga masa depan Tim Milan yang kuat harus memiliki pemain kuat yang memiliki kepastian langsung dan bukan hanya berjudi atau proyek yang sabar pelan-pelan Tulis laporan tersebut, untuk meningkatkan tim yang pantas memenangkan Skudeto ada dua prioritas memperkuat sayap kanan dan menandatangani pencetago yang ada mengingat usia zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud ditambah ketidakpastian terkait di sekitar Divock Origi Jika Redbird sudah memimpin A9 musim lalu di bursa transfer maka mereka mungkin telah memilih untuk berinvestasi pada seorang striker dengan kali berharga dan kualitas padan dengan Dusan Vlaovic Terima kasih telah menonton!